Menurut Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Jambore Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Pantiasuhan Sosial Anak se-Jawa Tengah akan digelar pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juni 2024 mendatang. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan dari Forum Wilayah LKSA atau PSAA Jawa Tengah. Peserta yang mengikuti Jambore merupakan perwakilan Forum Daerah LKSA dari Kebupaten Kota Sejawa Tengah. Dalam acara Jambore LKSA Sejawa Tengah nanti selain mengadakan Kemah Akbar, berbagai perlombaan antara kontingen LKSA juga akan digelar seperti Lomba Dawah Digital, Lomba Kaligrafi, Hifzil Quran, Musikalisasi Puisi, Musabak Ohtilawatil Quran, Ismu'in Inggris, dan Ismu'in Arab. Untuk menyediakan kegiatan tersebut, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang bersiap mengirimkan peserta dan mengikuti lomba. Untuk memantapkan calon peserta yang dikirim mengikuti Jambore, pihaknya mengadakan seleksi melalui lomba sesuai jenis lomba yang dilaksanakan di Arena Jambore nantinya. Kegiatan seleksi lomba dilaksanakan di SMK Muhammadiyah II Mertoyudan. Ada pun jenis lomba yang diseleksi adalah lomba dakwah digital, lomba kaligrafi, Hifzil Quran, Musikalisasi Puisi, Musabak Ohtilawatil Quran, Ismu'in Inggris, dan Ismu'in Arab. Pembukaan seleksi lomba dilakukan oleh Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Mirza Sidhata. Tidak mungkin dari sekian ini semuanya jadi juara. Sehingga aku turun jadi juara, jangan lusuk, jangan lukro, jangan patah semangat, tapi gunakanlah sebagai paham untuk menghasabah. Kekurangan mungkin yang henti. Sehingga pada kesempatan yang akan datang, kita akan bisa lebih bagus lagi. Kemudian, kalian adalah satu saudara, maka jadikanlah perlombaan saat sekarang ini sebagai ajak silaturahim dari panti satu dengan panti yang lain. termasuk juga mongkok pada pembina panti. Gunakanlah, jadikanlah satu dengan yang lain untuk silaturahim, kemudian untuk sinergi satu dengan yang lain, dan bisa juga kita untuk membantu satu dengan yang lain. kita semua ada dalam lawan Muhammadiyah, sehingga tidak ada bahwa ini panti saya. Tapi itu semua ada dalam panti Muhammadiyah. Siapa yang merupakan? Anak-anak sendiri. Allah tidak akan merupakan sekitar kecuali kita sendiri yang merupakan. Ada kesulitan? Ya, memang kita dihajarkan dari sulit terlebih dahulu. Tidak ada yang dari muda. Kita itu dari kesulitan baru muda. Nah, sama. Kalau kita itu saat sekarang ini, nantikan yang sekarang sulit, nanti akan mendapatkan hasil kata-kata nanti sampai tingkat nasional, ya inilah hasil dari kita sendiri. Jadi, sekali lagi mau kita siap di dengan sebaik-baiknya, onzo minder, di mana dan kapanpun juga tunjukkan. Ini loh aku. Ini saya. Hasil prestasi saya. Jangan tunjukkan yang lain. Jangan minder. Masa yang izin saya. Peserta seleksi lomba ini berjumlah 75 anak. Mereka berasal dari 13 pantai asuhan Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Magelang. MPKS Kabupaten Magelang. Ini adalah acara kegiatan yang dilakukan oleh MPKS wilayah yang di mana semua LKSA untuk bisa mengikuti Jamburi. Jamburi tingkat wilayah di Fatur Aden. Di dalam Jamburi itu ada lomba. Lomba untuk menunjukkan kapabilitas kemajuan di masing-masing LKSA yang ada di tingkat Jawa Tengah. Sehingga di Kabupaten Magelang ini ada 13 LKSA di Indonesia. Sedangkan mata lomba yang nanti akan kita ikuti hanya ada 7 mata lomba. Sehingga kita adakan seleksi di tingkat Kabupaten ini. Nanti otomatis yang juara satu itu akan mewakili kontingen Kabupaten Magelang untuk mengganti lomba di Batur Aden. Tentunya dengan pendampingan dengan supporter dari 13 LKSA yang ada. Dalam seleksi ini, setiap cabang akan diambil juara satu untuk yang mewakili PDM Kabupaten Magelang pada acara Jambore LKSA Sejawa Tengah yang akan dilaksanakan di Batur Aden Purwokerto pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2024 mendatang. Nurul Abadi Awanda Mutiasari memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah.